setelah demo hampir 23 jam Atsi Solidaritas yang digelar pada hari Kamis 22 Juni kemarin adalah buntut dari hilangnya sejumlah uang di area parkir Mardi Gras, Citra Raya Cikupa Di tempat terpisah ini dari hari, tanggal, dan jam yang berbeda saya akan mencari informasi di kawasan Citra Raya tempatnya di Mardi Gras terkait pemberitaan pada pekan lalu adanya pembobolan mobil yang di dalamnya ada sejumlah uang yang bernilai sangat fantastis dan saya akan mencari informasi hari ini dan meminta keterangan-keterangan kepada salah satu korban dan saya akan mencari keterangan dan informasi kepada Ketua Umum Tembaga Soekoran Dari Masyarakat atau RSM Lopo Indonesia dan perkembangannya seperti apa kita simak tayangannya di CDB Official Channel bersama saya Andi Farma Di sini lokasi tempat kejadian pembobolan uang di dalam mobil yang terparkir di Mardi Gras, Citra Raya Cikupa Para pendemo meminta pihak pengelola parkir bertanggung jawab atas kejadian tersebut korban yang juga sekaligus Ketua Umum LSM pergerakan perubahan untuk rakyat PPUG Amirullah Esa bahwa pihak pengelola belum menunjukkan itikat baik sehingga aksi solidaritas ini digelar Sudah tiga kali melakukan musawarah dan mupakat kepada pihak manajemen dan selaku pengelola parkir namun tidak ada wini-wini solusi Tidak samuraya jadi agar kita hukus bentuknya adalah Aksi solidaritas yang dilakukan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat LSM seperti Altar WPOK dan juga AIS Empelopor Indonesia berlangsung tertib Untuk komitmennya seperti apa Pak dari pihak manajemen Mardi Gras ini? Mereka akan berusaha untuk tidak ada yang terjadi seperti itu lagi Oh Sudah tetap mereka melaksanakan tugas seperti biasa Ya Tapi yang kami minta imbauan tadi jangan sampai terjadi lagi seperti ini untuk ke depan Pada kembangannya Alhamdulillah sudah ada titik ketemu Pas tadi mediasi Mereka siap untuk membayar Awalnya sih ada tidak cocok tidak ketemu hubungan Jadi kesini-sininya ada titik ketemu Jadi Alhamdulillah dibayar 50% di tempat terpisah ketua umum LSM Pelopor Indonesia Syafruddin memberikan tanggapan atas aksi solidaritas yang digela serta hasil mediasi dari pihak pengelola parkir Mardi Gras dengan korban Hidup masyarakat hidup LSM Tangeran Raya kami dari aliansi solidaritas LSM Tangeran Raya bersama beberapa LSM lain melakukan demonstrasi atau unjuk rasa di kawasan Citra Raya Mardi Gras hari ini tanggal 22 Juni Alhamdulillah setelah demo hampir 2-3 jam melahirkan sebuah solusi bahwa pihak dari Citra Raya bersepakat akan mengganti uang ketua PT UK yang hilang pada hari Jumat 2 minggu yang lalu sebesar Rp50 juta sehingga demonstrasi hari ini diberhentikan karena sudah ada solusi yang baik demikian hasil penelusuran tim CDB bersama ALS dan kelopor Indonesia terkait aksi demonstrasi di kawasan perumahan Citra Raya tepatnya di area parkir Mardi Gras Terima kasih